Pada hari kedua, pelemparan jumroh di Mina. Jemaah memadati terowongan menuju Jamarat. Antrean cukup panjang terjadi ketika lampu dan kipas di terowongan mati. Petugas dan pihak Arab Saudi langsung menghentikan mobilitas di terowongan. Sementara lampu dan kipas yang mati langsung diperbaiki. Tidak ada korban jiwa maupun jemaah yang sakit. Setelah kondisi kembali kondusif, jemaah kembali bergerak dan memadati terowongan Mina menuju Jamarat untuk melempar jumroh Ula Wusta Akubah. Hari pertama rangkaian lempar jumroh di Mina, total 65 jemaah asal Indonesia harus berobat ke klinik haji karena mengalami sengatan panas dan kelelahan. Kapuskes haji meminta jemaah yang memiliki komorbit atau dalam kondisi kurang sehat agar tidak memaksakan diri untuk melempar jumroh dan memilih alternatif badal jumroh. Untuk melempar jumroh dibadalkan saja. Kami minta tolong banget agar melempar jumroh dibadalkan saja. Kenapa? Melempar jumroh satu hari itu ternyata harus menempuh 7 km jalan di tengah panasnya suhu Saudi. Sehingga kalau kita yang muda yang masih relatif sehat mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi jemaah lansia atau jemputnya komorbit ini bisa timbul penyakit semua penyakit yang ada pada dirinya begitu. Ya 7 hari, eh 7 kilo hari ini. 7 kilo besok lagi lemparan. Menteri Agama Yakut Kolil Komas melempar jumroh Akubah di Jamarat Mina didampingi sang istri. Menak memanfaatkan waktu melempar jumroh sore hari sesuai yang telah ditetapkan pemerintah bagi jemaah Indonesia. Menak menyebut jarak antara Jamarat dan Maktab yang mencapai 3 km berpotensi membuat jemaah lelah. Untuk itu jemaah diimbau agar mengikuti arahan petugas mengenai jalur dan tidak mengambil inisiatif sendiri. Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, kita bergabung dengan jemaah haji Indonesia yang juga jurnalis Kompas TV, Rahmawati Alida Bahaweres. Selamat sore, Assalamualaikum Alida. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alida, jemaah haji Indonesia kini berada di kawasan Mina. Apa saja rangkaian ibadah di sana? Oke, istan dan saudara, rangkaian ibadah haji yang dilakukan di Mina ini ada dua, yakni pelaksanaan magis atau bermalam, dan kedua adalah melempas jumlah. Dan kegiatan di Mina ini dilakukan setelah jemaah haji sebelumnya melakukan rupuk di Arafah dan mabis di Muzgalifah. Dan untuk kegiatan lempas jumlah ini dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 juga. Jika kemarin, jemaah haji melakukan lempas jumlah okopas, hari ini, hari kedua, jemaah haji melaksanakan lempas jumlah ulas, pusat, dan apa-apa, masing-masing tujuh ke detail. Dan kegiatan lempas jumlah ini dilakukan di kompleks jembatan ini, Jemrat di Maka Timur. Alida, terowongan Mina sempat mati lampu. Apakah mengganggu jalannya ibadah di sana, Alida? Oke, Iksan. Tadi kebetulan saya berada di kawasan terowongan Mina pada saat pandemnya listrik. Dan memang benar, pada kuliah 16 waktu Arab Saudi, ketika kami, jemaah haji Indonesia, berusaha untuk memasuki kawasan terowongan Mina, sempat terjadi sedikit insiden pandemnya listrik. Jemaah haji sangat kaget ya, karena ini pemadaman secara tiba-tiba, namun senang kemudian kami secara kelahan-lahan, jalan memasuki kawasan terowongan Mina sambil bertakdir, dan Alhamdulillah segalanya juga berjalan lancar, sehingga pelaksanaan lempar jumlah ula, usaha, dan akabah bisa terlaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Alida Bahaweres, melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi terkait kondisi jemaah haji Indonesia di sana. Terima kasih, Alida.